Terus menerus sampai batu itu berlubang, dia pikir kalau batu sekeras itu saja ditetesin terus menerus bisa berlubang Maka otak saya ini walaupun tidak pintar, kalau saya tetesin terus menerus dengan ilmu, insya Allah juga akan berkembang Selamat datang di podcast Samara, bareng saya Kak Ojan dan saya Zaim Uhrawi Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial Eh Kak Ojan, kita akan bicara karakter sukses ketiga, yaitu bekerja keras Jadi kalau Kak Ojan melihat bekerja keras sebagai karakter sukses keluarga Sedang keingetan apa, kepikiran apa? Bekerja keras ya, saya jadi ingat ini Pak, cerita Dasrat Manji kalau Bapak pernah dengar Dasrat Manji Nama orang itu Pak, orang India Jadi saya baca juga di internet gitu dan ternyata udah difilmkan Jadi ada seorang kakek, bapak-bapak gitu yang dia tinggal di sebuah desa di belakang gunung batu Pak Dan untuk mengakses desa lain dia perlu berjalan sekitar 20an kilometer Dan kebetulan dia kerjanya di perkebunan, bukan perkebunan ya, peternakan gitu Di desa sebelahnya Tapi harus muter gitu, saya mengimajinasikannya harus muter gini nih Karena saya belum nonton filmnya Karena gunung batunya bukan gunung yang bisa diakses di lengaki gitu Nah, suatu hari, jadi setiap hari istrinya nganter makanan buat dia Dengan memutari gunung batu itu Dan suatu hari istrinya sakit Dan dia harus muterin gunung itu untuk mencapai rumah sakit terdekat Akhirnya istrinya meninggal di tengah jalan Jadi beliau ini tidak mau ada orang lain yang mengalami nasib seperti istrinya Dia pengen orang lain tidak mengalami itu Sehingga dia berpikir harus membelah gunung batu ini Dan ini gunung-gunung batu gitu Maka mulai hari itu dia, saya dengar cerita itu Dengan satu pahat dan satu palu Dia membelah gunung batu itu Awalnya orang itu ngetawain Dan bilang dia gila gitu dengan cita-citanya itu Orang gunung batu gitu kan Tapi akhirnya setelah 20 tahun Gunung batu itu bisa diambelah Jadi jalan besar, kalau saya lihat fotonya di internet itu besar sekali Satu truk bisa lewat Dia belah sendirian Tapi di tahun-tahun terakhir baru kemudian orang-orang Orang mulai membantu Ya, ngasih makanan, ngasih bekal Kemudian mulailah orang juga membantu Tapi setelah puluhan belasan tahun gitu Jadi ketika Bapak bilang kerja keras Saya langsung ingat beliau itu Gimana belah gunung batu sendirian Kalau nggak kerja keras? Jadi ini yang menempatkan bahwa Bekerja keras bisa dimanai sebagai satu ketekunan Untuk mencapai cita-cita Jadi ada tujuan yang jelas Ada cita-cita yang jelas Dan kemudian bagaimana kita tekun mencapai itu Ya, makanya dari cerita itu tuh saya jadi Oh iya bener ya Pak Zain bilang kan Orang harus punya keyakinan dulu buat sukses Pas udah yakin Dia kemudian Harus punya tujuan Punya tujuan gitu Cita-cita Kalau udah punya cita-cita baru punya sikap Sikapnya inilah kerja keras Sikapnya ini kerja keras Itu tekun Jadi Ya kalau dia dari awal nggak yakin gitu Ini gunung gede banget Batu lagi Dan Saya cuma punya palu sama pahat Dan saya yakin Palu dan pahat itu bukan yang bagus Karena dia keluarga miskin gitu Apa yang bisa menggerakkan dia Kalau nggak keyakinan dulu kan Iya, iya, iya Bener sih pak Iya Soal ketekunan ini Ini Kemudian memang di Ditekankan Di dalam pendidikan Di dalam pendidikan Jadi Kalau kita lihat Dulu di pesantren-pesantren tradisional Itu selalu dikisahkan Tentang sosok Ibnu Hajar Pasti udah sangat familiar itu ya Ketika ada seorang Pergi ke pesantren Dan dia tidak pintar Tertinggal jauh oleh kawan-kawannya Dan suatu saat kemudian Dia frustrasi lah Kayaknya saya memang tidak berbakat Untuk belajar Di sini IQ saya tidak cukup Lebih baik saya pulang kampung saja Saya bekerja di Sawah Di ladang Membantu orang tua Kayaknya lebih manfaat Ketimbang saya terus Memaksakan diri Belajar di sekolah Atau di pesantren itu Yang lain udah hafal Sekian news gitu Dalam cerita itu Seperti itu kan Kemudian Diriwayatkan si anak ini Lalu pulang Gitu Dan Kalau di Jawa Dulu Setting Jawa Itu Perjalanan antar desa Dulu Itu kita selalu singgah Namanya beli 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 itu sumber air Biasanya ada pohon beringin Terus di bawahnya ada sumber air kecil Nah orang biasa Singgah disitu Untuk beristirahat Mendinginkan diri ya Minum disitu Kemudian merendam kaki disitu Dan sebagainya Lalu melanjutkan Nah Dalam setting Gurun Kan tidak ada Beli gini Jadi Bergantungnya kan pada Ada Kalau ada oasis Kalau tidak Kadang ada Seperti goa-goa batu Nah di goa-goa batu itu ada Semacam Air Yang netas Dari atas Dari atas Nah disitulah yang kemudian Si anak ini Lalu melihat Sebuah batu Kok tiba-tiba Berlubang Dan dia melihat Ini akibat Tetesan yang terus menerus Terus menerus Sampai batu itu berlubang Nah dia pikir Kalau batu Sekeras itu saja Ditetesin terus menerus Bisa berlubang Maka otak saya ini Walaupun tidak pintar Kalau saya tetesin Terus menerus Dengan ilmu Insya Allah Juga akan berkembang Nah ini yang kemudian Dia putuskan Tidak jadi pulang Kembali lagi ke Pesantren Belajar Belajar lagi Dan kemudian Ternyata dia Berhasil Mencapai Dan karena Ketekunannya tadi Ini bisa lebih dari orang lain Nah ini Ini Cerita ini Diajarkan Agar anak-anak Memiliki Etas kerja keras Dari kecil Itu Terus belum lagi Tercerita Cina Seorang Kakek tua Yang Kakek bodoh Itu kan Serupa dengan Tadi yang di India Tadi Tinggal Di balik gunung Pertanian Tidak berkembang Karena Sawahnya terhalang Oleh gunung Dari sinar matahari Lalu Kakek itu Memutuskan Bahwa saya akan Memindahkan gunung Kasarnya Dengan cangkok Dan semua orang Tertawa Seorang tertawa Ngatakan Kek Kalau kamu nanti Meninggal Gimana Kemampuannya Gak seberada Ngatakan Anaknya akan Lanjutkan Anakmu meninggal Cucuk akan Lanjutkan Lama-lama Akan Akan Tembus Nah Ini diceritakan Di Tiongkok Nah saya tidak tahu Apakah Akibat cerita itu juga Sekarang masyarakat Tiongkok Menjadi Menjadi punya etas Yang luar biasa Dan sekarang menuju Ekonomi nomor satu Di dunia Ini pentingnya Tentang Tentang Tekun Artinya Kerja keras Sukses itu Syarat ketiganya Karakter ketiga Sukses Ya kerja keras Bekerja keras Tekun Dan di rumah tangga Juga Ini cuma tentang Pekerjaan ya Karena kalau bahasa Bekerja keras itu Karena ada kerjanya Seolah-olah Seolah-olah Mata pencarian Tentang pekerjaan Tidak Itu soal karakter Itu soal sikap Jadi kalau kita sendiri Memiliki Sikap yang Tekun Biasa bekerja keras Dalam urusan apun Di rumah Dalam pekerjaan Juga akan begitu Oke Dan sebaliknya Dan sebaliknya Ya Itu sebabnya Suatu saat dulu Saya ingat sekali Ayah saya Ayah saya Bekerja keras Nah Anak-anaknya Termasuk saya Belum memiliki Karakter seperti itu Kemudian Berkunjung lah Ayah saya Ke rumah Kakak saya Kakak dulu kan Karena tertua Dia Anak pertama Yang punya rumah sendiri kan Sebelum adik-adiknya Dan Rumah kompleks Jaman dulu Walaupun BTN Segala macam itu kan Helemannya Masih lebih luas Dibanding sekarang kan Nah di belakang Helemannya itu luas Cukup luas Masih ada tanah Dan Dibiarkan saja Ayah saya Kemen pas datang Sini nengok Dia yang liat Kata dia Malas kok Dipelihara Apalah Tanemin Apalah Kan tetap Masih ada waktu Untuk Untuk sedikit Mengolah tanah Di belakang Mengolah tanah Di belakang Jadi Karena Ayah juga tau Kalau Ini dilakukan Gitu kan Ini bukan hanya Bukan sekedar soal Singkong yang akan tumbuh Tetapi kemudian Perilaku kita sendiri Akan menjadi Iya Dan dunia Pada akhirnya Siapa yang menang Siapa yang kerja Bekerja lebih keras Saya masih pengen Begitu Sekarang juga masih belum Jadi Apa namanya Gak cuman tentang Tadi benar Kalau Nanam singkong Atau Ngolah tanah Gak cuman tentang Singkongnya Tapi sebenarnya Tentang karakter Tentang karakternya Iya Jadi tidak melulu Tentang hasil Garapannya Iya Termasuk juga Tentang sehatnya Iya Oh iya Itu terkait Betul Kayak misalnya Bapak saya Dari dulu Bapak saya itu Soal pertanian Gak pernah berhasil Perkebunan Maaf Jadi Berkebun apapun Terong Cabai Gitu Jagung Semuanya itu gagal Rata-rata Orang lagi rame Gitu Cabai mahal Dia tanam cabai Pas dia panen Murah Gitu Bapak saya Pak Iya orangnya Tekun banget Di pekerjaan lain Dia ngajar juga Dia tukang juga Emang Efeknya Kus itu ya Jadi gak males Bangun pagi Gitu Kemudian Bangun pagi Selat-selat subuh Masih ngapain dulu Ngapain dulu Kayaknya sampai tidur Baru berhenti Nah ini menarik Kalau Chen Menunjukkan contohnya Yang konkret Dari keluarga Bangun pagi Ini sederhana ya Contoh ini ya Berarti keras Tukung gak Iya Keliatannya Keliatannya Spele ya Tetapi ketika keluarga Terutama Ayah Ibu Gitu Gak bisa melakukan itu Gitu Ini Ini bisa bermasalah Jadi Rumus umumnya Adalah habis subuh Gitu Itu jangan tidur Minimal nonton Youtube Atau nyebar Apa Abis air Habis bawa subuh Jangan langsung tidur Itu kan sunnah ya Iya kenapa Sebenarnya sunnah itu Mengajarkan Inilah Ketekunan Ini lah kerja keras Iya Jadi Tidak bisa dipisah ya Antara sunnah Jadi bukan semata menonton Karena agama Enggak Akal sehat saja lah Bahwa ini adalah saat yang paling fresh Gitu Manfaatkan betul Gitu Maka betul-betul dilarang Gitu Untuk Untuk Kecuali memang Sedang sakit Dan perlu istirahat Itu soal lainnya Tetapi ketika situasi normalnya Kita harus melatih diri kita Untuk Untuk Bangun pagi Tidak tidur setelah subuh Keliatannya sepele Tapi itu adalah awal dari bekerja keras Jadi Bekerja keras Atau ketekunan ini Tentu tadi kan pak Urut ya Dari Dari Keyakinan Kesadaran Dan sikap Ini juga sebenarnya Buah dari Punya cita-cita ya pak ya Oh iya Jadi kalau misalnya Sebuah rumah tangga Punya cita-cita Harapan gitu Visi Dia pasti rumah tangga Yang bangun tidur Gak bingung mau ngapain Tiap harinya ya Gak bingung mau ngapain Karena punya arah Betul Nah Kadang Cita-cita Tadi Atau visi tadi Mari kita seranakan Oke Tidak harus sesuatu Yang super besar Hanya sekedar Visi Dan aspirasi Bahwa Rumah saya Rapi Tidak soal Apakah mewah Atau sederhana Dan sebagainya Rumah saya rapi Itu gak ada hubungannya Dengan kaya miskin Soal rapi Lalu yang bersangkutan Suami Istri Lalu berusaha Untuk melakukan itu Gak bisa diem lah Kurang lebih Untuk Ya di rumah Ada apa saja Ya di Benerin Yang gak bener Ini sudah akan membuat Situasi yang berbeda Oke Sekarang gini Pak Ini Menarik juga nih Kasus di perkotaan Oke Ini Termasuk Bekerja keras Dan ketekunan gak Saya melihat potret Rumah tangga Muda ya Keluarga muda Di Jakarta Saya agak kaget juga Di Jakarta Sama di kampung Jauh beda Walaupun sekarang Mungkin di kampung Juga agak mirip Di Jakarta itu Di kota itu Pasangan muda gitu Suami Istri Sama-sama kerja Kayaknya gak ada Waktu yang Banyak gitu Di rumah itu Tetangga saya gak Satu dua yang Subuh-subuh Dua-duanya Sudah berangkat Naik motor berdua Suaminya Kanter istrinya dulu Di drop Habis itu dia pulang Kanter Nanti pulangnya itu Jemput lagi Iya dan itu bisa Jem 9 Jem 10 malam Jemput lagi pulang Itu saya di Jakarta Belum lagi yang Mereka tinggal di Bogor Dan kerja di Jakarta Itu bisa malam lagi tuh Itu maksud Yang dimaksud Bekerja keras Termasuk gak Atau malam Itu termasuk Termasuk Tapi pada akhirnya Rumah tangganya Bisa dibilang Gak Gak sukses juga Atau gak bahagia juga Misalnya gini Karena mereka terlalu banyak Waktu yang dihabiskan Untuk Nyari nafkah gitu Mungkin karena dia punya Cita-cita Pengen punya rumah sendiri Nih pak Awalnya Pengen punya rumah sendiri Akhirnya mereka Ngeredit rumah Iya kan Kemudian Ngeredit sekarang kan Gak murah Kalau satu orang doang Yang kerja Gak akan cukup Maka dua orang yang kerja Oke Gitu Akhirnya dua orang Tapi akhirnya Anaknya dititipin Ke tetangga Atau ada babysitter Atau daycare gitu Dan Ternyata Bekerja kerasnya tuh Kayak Ya hanya untuk mencicil rumah Yang jadi Cita-cita Yang gimana nih Nah disitu Balik Kita harus kembali Dari awal Dari beliefnya Sita-tata ulang Oke Apa sih yang paling Membuat dia Akan menjadi Bahagia Gitu Dan itu Tidak semua Dan itu harus Lahir patin Tadi sukses itu Berkembang ya Disitu harus Dikembalikan ke sana Ketika itu Sudah dapat Apapun Maka nanti Akan ada Sebuah mekanisme Bisa jadi Dia tetap Meluangkan waktu Lebih banyak Dibanding orang lain Tetapi Dia akan Mampu Mengelola Yang lain Dengan Dengan terimbang Jadi dalam Kasus Dalam kasus Yang tersebut Cita-citanya Sendiri Tidak Tidak berimbang Ketika dia Mengejar sesuatu Gitu kan Dia korbankan Yang lain kan Dan jadinya Tidak masuk akal Jadinya tidak masuk akal Jadi Menjadi Persoalnya disana Tetapi dari Si kerja kerasnya Dia dapat Sebenarnya Tapi ini Ini tampaknya Di Tahap sebelumnya Yang harus ditata ulang Artinya Cita-cita juga Misalnya ya Ketika cita-citanya Pengen punya rumah Sendiri gitu kan Dan itu belum masuk akal Gitu ya Itu akan membuat Dia udah tau Konsekuensinya akan begitu Kemudian berdampak ke Anaknya Berdampak ke Keharmonisian keluarga Waktu yang Tidak cukup Dan seterusnya Harus diperbaiki Di awal lagi Betul Maka kata kunci Kita bekerja keras tadi Kita sudah sebutkan Kata kunci Adalah tekun Tekun Nah bukan soal Bukan soal Seberapa Banyak waktu Banyak waktu Yang di Diluangkan saat ini Ini istilah populer ini pak Sibuk Bukan produktif Sibuk tapi gak produktif Iya Jadi Kata kunci Tekun Bagaimana Memang kita Menata ini Terus Menerus Seperti tadi Letesan air Yang tidak berhenti Pada sebuah Tujuan Tujuan pada rumah Tadi baik Tetapi Dia terlalu Banyak Berhitung Jadi Cita-citanya Tadi Bukanlah Satu Pasien yang Naluri ya Tapi Lebih Lebih Didasarkan pada Kalkulasi Material Dan bisa jadi Karena gengsi Juga Masa Ini belum Punya rumah Padahal Enggak Mesti juga Langsung Kurang Sabar Kurang lebih Seperti itu Jadi Kata kuncinya Justru Justru Tekun Ini yang perlu Diingatkan Saya selalu ingat Ketika Bicara tentang Ini Contoh Kerja keras itu Itu Suka catur Enggak? Suka Siapa tokoh Catur dunia Yang cukup Dikenal? Saya gak tau Kalau itu Saya suka main catur Tapi saya gak Hapalin tokoh dunia Ada juara dunia Catur yang pernah Dingat? Enggak Saya cuma main Kampung doang Saya juga main catur Enggak yang Pencet-pencet Gitu Cuma Gak Gitu Itu Sebaliknya Dengan saya Mungkin Percaturan saya Lebih buruk Dari kawajan Cuma saya Tahu Jadi tokoh catur Yang luar biasa Itu kan Kasparov Itu Yang jenius Tapi ada tokoh Lain Yang sering Disebutkan Itu Karpov Karpov itu Salah itu Juara dunia Yang terramah Nah Dia bukan orang yang hebat Jadi waktu kecil Dia sehingga Suatu tempat Dia harus Belajar Di sekolah catur Kurang lebih 20 kilo Dari tempatnya Bersepeda Dan Oleh guru Di sekolah catur Tadi disebutkan Kamu gak Kamu gak bakat Jadi Lebih baik Kamu cari Alternatif lain Olahraga lain Yang gira-gira Kamu bahkan Bisa lebih Juara Begitu mendengar Bahwa dirinya Dianggap Tidak bakat Maka Yang semula Karpov itu Disuruh berhenti Dia harus Minggu sekali Belajar Dia putuskan Bahwa Seminggu Tujuh kali Datang ke sana Di tengah Badai Salju sekalipun Dan pada Dan pada akhirnya Dia terus Menerus Dan dia Juara dunia Dan dianggap Dia tidak akan Melahirkan Satu jurus-jurus Catur yang Fantastis Tidak Tetapi Ini tokoh Yang Pertahanannya Sulit Ditembus Dalam Perjalanan Contoh ya Jadi Ternyata Ketekunan Itu bisa Memberikan Hasil Lebih dari Kecerdasan Dari kecerdasan Dan kemudian Juga Tadi Mengalahkan Pengejaran Terhadap Gengsi-gengsi Kadang-kadang Kita pengen Segera sukses Agar tampak Hebat Tidak Itu terkalahkan oleh Oleh yang tekun Katakunya tekun Jadi kalau Di keluarga itu Terbiasa dengan Tekun Tadi apakah Membuat Tatanan rapi Membuat Kebersihan Rajin olahraga Rajin olahraga Bareng Kemudian Membaca Lalu Ngaji Ditekunin Masing-masing Ini akan menjadi Satu kekuatan Yang luar biasa Jadi Lawan katanya Malas ya Lawan katanya Malas Kalau keluarga Yang tekun Versus Keluarga yang Malas ya Jadi kalau Saya jadi Agak-agak Takut ngomongin Jadi kalau Misalnya Kalau suatu Keluarga Gitu kan Suaminya Ngabisin Waktu buat Mancing Gitu kan Atau Miara Miara Sesuatu Gitu kan Tapi Gak kerja-kerja Itu Bisa bilang Gak tekun Kan Pak Kalau Mancing itu Memang bagian Dari profesi dia Sehingga Dengan itu Satu saat Dia akan Punya Punya Kolam Pemancingan Sendiri Punya Itu Bagus ya Itu menjadi Perbeda Di bidang Mancing Dan itu Apa namanya Bisa jadi profesi ya Dia mancing Sambil tiktokan Gitu Terus dapat endorse Jadi bukan masalah Hobinya apa Tapi dia tekun Disitu Misalnya dia suka Miara burung Tapi dia tekun Di miara burung Jadi Jatuhnya bukan Memalas Yang jadi masalah Di masyarakat Yang jadi Masalah Di rumah tangga Itu kan Suaminya Main burung Terus kan Tapi gak Menghasilkan Ataupun Dia jadi orang Rata-rata aja Dia tidak menguasai Sehingga Misalnya dia jadi juri Lomba burung Dan godaan Di era sekarang Ini kan Besar Misalkan Dunia medsos Artinya Kadang Saya pun Itu kan Itu bisa Aduh Kok waktu saya Kemakan sekian Lama Lama Untuk hal-hal yang Browsing Ini yang Scrolling Misalkan Yang gak perlu Ini di dunia sekarang Menjadi Menjadi Ancaman Tantangan sendiri Walaupun tadi Alat ini Kalau saya Gunakan Untuk Sesuatu Yang terarah Ini bisa Luar biasa Ya lebih baik Putuskan untuk Tekun disitu Pak ya Tekun Apa Nonton Youtube Gitu kan Maksudnya untuk Mempelajari Youtube Tapi Jadi produktif Ya Pelajari Youtube Misalkan Untuk tema tertentu Sampai dia Nguasai betul Aspek tersebut Jadi ketekunan Terhadap itu Banyak itu Pak Ibu-ibu yang Nonton Youtube Tekun Lihat video tutorial Diet Diet Woi Sampai menguat Tapi gak diet Yang diperlukan Dietnya Tekun dietnya Ini kan Tontonnya Atau kalau dia Memang-memang masa itu Kemudian Besok dia kemudian Men-share itu Dan dia tekun itu Itu akan luar biasa juga Jadi ini Kerja keras Atau tekun ini Karakter sukses Yang Yang erat Sama disiplin Juga Pak ya Sama konsisten Kalian Jadi Orang itu konsisten Di satu hal Sampai dia expert Di bidangnya juga ya Nah itu sebabnya Nabi Mengajarkan pada kita Ibadah yang baik Itu ibadah Yang dilakukan Konsisten Konsisten Walaupun kecil Dibanding dengan Dengan sebuah ibadah Yang Luar Besok Besok Berhenti Nah Sama juga Angin-angin Nah Ini Ini penting Karena kita Kadang Ketika kita Ingin mengejar Sukses Kita berpegang Pada Prinsip-prinsip Yang Tampak muluk Ini hal besar Harus melakukan Effort besar Dan jadi besar Melakukan suatu yang Tetapi kemudian Habisnya Energi kita habis Dan besok Kemudian kita Ngapain lagi Pak saya menyendir saya Apa gimana nih Ini terjadi Warta saya Kalau jangan Jadi Pak Ini kan Tekun ini Kaitannya sama Karakter warna kuning Pak Kuning ini kan Orang yang Tekun Teguh Pendirian Konsisten Gitu Kerja keras Sementara Orang yang Merah Gitu Sanguin Sendrum Yang lagi Sedang asik Iya Berarti PRnya besar dong Buat Rumah tangga Yang suami istrinya Gak ada yang kuning Gitu Tapi kan Setiap orang Memiliki sisi kuning Iya sih Jadi Itu yang perlu ditemukan Iya Saya dulu juga Begitu Saya percaya Bahwa Untuk mendapatkan Sebuah hasil besar Kita harus membuat Lompatan besar Dan Hasilnya apa Terjembat Betul Karena Melompat besar Dan ketika Terjembat Itu perlu Waktu lama Untuk kemudian Berdiri lagi Padahal Kalau saja Saya tidak Melakukan Lompatan besar Saya membuat Lompatan kecil Ketil 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 Bahkan bisa Lebih jauh Lebih jauh Lebih solid Ini yang kemudian Sering kita lupakan Nah Oke Bagaimana meningkatkan Kerja kerasan Rumusnya Apa kira-kira Kajian Saya menanya Ke orang yang salah Saya melihat Ada Kalau kubus itu kan Itu kan ada Panjang Kali lebar Kali tinggi kan Jadi ada Tiga dimensi Keliling Tiga dimensi Intinya adalah Yang pertama Mari Tambah Tambah Jam kerja kita Tambah Jam kerja kita Sedikit Maksudnya gimana Kalau biasanya Kita Mengerjakan Hal yang penting Tadi Misalkan Keluarga Kalau Misalkan Kita 15 menit Sehari Itu ya Tambah Semenit Tapi rutin Tapi rutin Itu sudah Tambah Sudah Tambah Jam kerja kan Kemudian Yang lain Adalah Tambah Speednya Kecepatannya Misalkan Dalam Satu Jam kerja Itu kita Menyelesaikan 10 Pekerjaannya Tambahin Bisa 12 Iya Misalkan Jadi 11 Jangan terlalu Panjang Tapi Tambahin Sedikit Sedikit Dan Kemudian Tambahin Tambahin Juga Kualitinya Sedikit Aja Jadi Kalau Tiga Hal Ini Ditambah Sedikit 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 Ini Sudah Akan Menjadi Implikasinya Menjadi Signifikan Itu latihannya Pak ya Latihan Ini mirip Sama latihan Main gitar Atau Instrument lain Juga Jadi Kalau kita Mau Naikin Speed Itu kan Harus Pelan Pelan Dari Depo Yang 90 Dulu Ding 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 Tapi Konsisten Gak Boleh Langsung Lompat 90 Sudah Enak Istirahat Sebentar Tambahin Jadi 92 95 Gak Boleh 90 Merasa Aku bisa Langsung 120 Mungkin Bisa Tapi Keteran Terus Gak Clean Mainnya Dan Karena Besok Males Lagi Biasanya Kalau Orang Yang Gitu Gak Akan Bagus Mainnya Harus Konsisten Pelan Pelan Mirip Mirip Dan Kita Belajar Banyak Dari Nabi Nabi Muhammad Dalam Da'wah Itu Nabi Tekun Sekali Ketika Di Mekah Selama 13 Tahun Yang Pertama Dan Tiga Tahun Pertama Itu Nabi Menyimpan Betul Untuk Tidak Segera Melakukan Langkah Besar Jadi Hanya Bicara Menyampaikan Ini Pada Keluarga Inti Pada Istri Pada Anak Sampai Ini Solid Setelah Itu Baru Menyampaikan Pada Teman Teman Terdekat Dan Sudah Melakukan Ini Sudah Nabi Yang Dipimbing Oleh Allah Melakukan Itu Selama 10 Tahun Ini Perkembangannya Tidak Banyak Jadi Dikit Dikit Tapi Menambah Terus Nah Ini Pondasinya Kokoh Dan Ternyata Begitu Sudah 10 Tahun Ini Sudah Sangat Solid Dan Tiba-tiba Terjadilah Peristiwa Hijrah Tadi Dan Ini Yang Kemudian Menjadi Menyebar Serupa Dengan Tadi Yang Bapak Tua Dari India Tadi Ketika Dia Memulai Membelah Batu Semua Orang Akan Mendiamkan Kan Tetapi Ketika Dia Sudah Membuktikan Ketekunannya Sekian Lama Semua Orang Membantu Jadi Memang Butuh Ketekunan Butuh Ketekunan Dan Ketika Kita Memulai Sesuatu Institusi Konon Katanya Memperlu Waktu Tiga Sampai Tujuh Tahun Kita Harus Bertekun Diri Sampai Kemudian Mendapatkan Sebuah Rekognisi Nah Mayan Lama Podcast Samara Berapa Bulan Jadi Perlu Waktu Berapa Lama Podcast Samara Diterima Sama Millennial Prinsip Begini Kayaknya Bikin Video Lima Langsung Viral Tapi Ilang Habis Itu Ilang Terima